teman-teman alhamdulillah semoga sekali nih ibu guru bisa jumpa kembali bersama teman-teman semua ya teman-teman semua sehat sehat teman-teman semua di rumah sehat teman-teman semua teman-teman semua ibu guru punya video untuk teman-teman kita lihat sama-sama ya videonya itu bagi gimana sih mama selupa assalamualaikum itu sekali ya Selamat menikmati 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 Tepuk semangat Allah wabah Allah wabah Semangat Masih ada yang kurang semangat Berluruh Bagi satu Semangat Oke Tepuk semangat Satu Dua Tiga Tepuk semangat Allah wabah Allah wabah Semangat Semangat Alhamdulillah Semuanya teman-teman Semangat Semangat Baru berhasil Ya teman-teman Oke Oke Kita baca doa bersama dulu ya Sama-sama ya Oke Ya Apa features Jika Ya teman-teman Baik nya Tepuk semangat Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Suaranya putus-putus. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Iya, gedein aja. Tunggu ya. Sudah? Aduh. Sudah terdengar belum suara Bu Guru? Sudah. Sudah. Sudah terdengar belum suara Bu Guru? Sudah. Sudah. Sudah Alhamdulillah Sudah Oke Nah keseruan yang pertama Yaitu ada cerita rakyat Dari Sumatera Barat Siapa yang sudah pernah dengar Cerita rakyat dari Sumatera Barat Cerita terkenal Malin kundang Oke Saya dikenalkan dulu ya Siapa aja sih pemenangnya Yang pertama Yaitu ada Bu Kinki Assalamualaikum teman-teman Sini Bu Kinki Berperan sebagai Bunda Bunda Aku Bunda Oke Selanjutnya yaitu ada Bu Zahida Bu Zahida Bu Zahida Disini berperan sebagai Malin Bu Zahida Bu Zahida Gitu Bu Zahida Bu Zahida Bu Zahida Bu Zahida Berperan sebagai Bonir Oke Selanjutnya Yang terakhir Ada Bu Fenty Halo Bu Fenty Halo Semuanya Assalamualaikum Selanjutnya Bu Fenty Berperan sebagai Narator Jadi Bu Fenty yang akan Membacakan Naratornya Nah Oke deh Kita lihat Dahulu Dahulu Kala Di suatu tempat Bernama Pantai Air Manis Kota Padang Sumatera Barat Hiduplah Seorang Janda Tua Bersama Dengan Seorang Anak Laki-lakinya Janda Tersebut Bernama Mande Rubaya Dan Anak Lelakinya Yang bernama Malin Bundang Malin Telah lama Menjalani Kehidupannya Sebagai Anak Yatim Sejak Ia Masih Kecil Mande Bersama Dengan Malin Telah lama Menjalani Hidup Yang serba Kekurangan Hingga Suatu Ketika Malin Ingin Sekali Merubah Nasib Irinya Dan Ibunya Agar Dapat Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Waktu Berlalu Dan Kini Malin Telah Beranjak Dewasa Malin Tidak Ingin Hidup Miskin Lagi Hingga Suatu Ketika Sebuah Berita Datang Dari Sahabat Malin Yang Bernama Rashid Rashid Mengabarkan Kepada Malin Bahwa Akan Datang Kapal Yang Besar Yang Akan Berlabuh Di Pantai Air Manis Rashid Mengajak Malin Merantau Pergi Keluar Pulau Agar Dapat Memperbaiki Hidupnya Hidup Lebih Baik Dan Membahagiakan Ibunya Malin 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 Sangat Ingin Pergi Mengikuti Ajakan Temannya Rashid Tetapi Malin Ragu Karena Memikirkan Ibunya Dia Tidak Tega Meninggalkan Ibunya Sendirian Akhirnya Malin Pun Memberanikan Diri Untuk Meminta Izin Terlebih Dahulu Kepada Ibunya Malin Lalu Bergegas Pulang Ke rumah Untuk Menemui Ibunya Dengan Maksud Meminta Izin Pergi Untuk Merantau Setibanya Di rumah Bunda Malin Punya Kabar Baik Apa Malin Kabar Baik Apa Yang Kau Punya Malin Malin Meminta Izin Kau Untuk Pergi Merantau Ke Kota Merantau 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 Malin Iya Bunda Artinya Kau Akan Pergi Meninggalkan Bunda Sendiri Malin Makanya Malin Mau Meminta Izin Pada Bunda Malin Mau Membahagiakan Hidup Bunda Malin Apakah Kau Tega Pada Bunda Yang Sudah Tua Ini Malin Kau Tega Meninggalkan Bunda Sendiri Maaf Bunda Malin Tersekaan Malin Tetapi In Pergi Karena Malin Mau Hidup Yang Lebih Kayak Bunda Apakah Apakah Kau Sudah Memikirkannya Malin Itu Tidak Dekat Kau Tidak Akan Bisa Bertemu Bunda Lagi Malin Maaf Bunda Tapi Malin Inca Allah Tidak Akan Melupakan Bunda Malin Akan Selalu Mengingat Bunda Baiklah Kalau Kau Memang Sudah Bertekad Seperti Itu Malin Bunda Akan Memberikan Restu Untukmu Hanya Satu Pinta Bunda Untukmu Malin Jangan Jangan Pernah Melupakan Bunda Kembalilah Sini Jika kau Sudah Mendapatkan Apa Yang kau Inginkan Malin Baik Bunda Terima kasih Telah Mengingat Malin Rasukku Untuk Pergi Malin Berjanji Malin Akan Selalu Mengingat Bunda Dan Insya Allah Besok Malin Akan Berangkat Besok Besok Baiklah Baiklah Malin Semoga Allah Selalu Melindungimu Ya Nak Restu Bunda Untukmu Nak Terima kasih Bunda Keesokan Harinya Keesokan Harinya Malin Kundang Dan Rashid Bertolak Menuju Negeri Sebar Dengan Menumpang Kapal Besar Bermuatan Barang Dagangan Ibu Malin Hanya Bisa Pasrah Merelakan Kepergian Putranya Tersebut Perjalanan Malin Dan Rashid Pun Berakhir Dan Mereka Sampai Ketempat Tujuan Mereka Setibanya Di Tempat Rantawan Mereka Beristirahat Sejenak Di sebuah Warung Makan Dan Bercakap Untuk Mencoba Mencari Pekerjaan Tanpa Mereka Sadari Percakapan Dua Sahabat Itu Didengar oleh Salah seorang Pengunjung Warung Yang tak Lain Adalah Seorang Saudagar Yang Kaya Ternyata Saudagar Itu Sedang Membutuhkan Dua Orang Pekerja Laki-laki Yang Kuat Seperti Malin Dan Rashid Nah Tahun Demi Tahun Pun Berlalu Malin Kundang Dipercaya Oleh Saudagar Kaya Itu Untuk Memegang Salah Satu Usahanya Ternyata Usaha Yang Dikelola Oleh Malin Berkembang Sangat Pesat Karena Kesuksesannya Malin Pun Dinikahkan Oleh Saudagar Itu Dengan Putri Kesayangannya Beberapa Bulan Setelah Hari Pernikahan Mereka Sang Putri Meminta Malin Suaminya Untuk Pergi Bertamasya Akhirnya Mereka Berdua Pergi Ke Suatu Tempat Bernama Pantai Air Manis Yang Tak Lain Adalah Kampung Halamanya Malin Setibanya Di Pantai Air Pantai Air Manis Ia Melihat Sosok Laki-laki Yang Tak Asing Baginya Ternyata Laki-Laki Itu Masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak. Sambil menikmati indahnya deburan ombak di tepi pantai. Malin. Malin anakku. Malin kakak itu nak. Malin. Siapa kamu? Kamu wanita-wanita. Wajah yang lain. Siapa kamu memanggil aku? Malin. Apakah kau sudah lupa? Ini bundoh. Ibumu Malin. Apakah ibu sudah berubah wajahnya Malin? Kau sudah tidak mengenali ibu lagi? Aku tidak mungkin. Aku adalah orang kaya. Ibu ku tidak mungkin. Seperti itu. dengan baju-baju terlalu cantik. Ibu tidak mungkin. Astagfirullahaladzim. Malin anakku. Sadar nak. Aku bundoh. Bundoh yang melahirkanmu dan membesarkanmu Malin. kau sudah berjanji akan kembali pada bundoh Malin. Ini bundoh. Malin. Hai. Diam kau pengumus tua. Jangan kau mengkauhku seperti buku. Aku tidak punya ibu tua jatuh. Sampai luadim. Tiba-tiba pengumus. Malin. Mendengar kata-kata Malin. Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Allah. Kenapa anakku Malin jadi seperti ini ya Allah. Malin yang dahulu penurut dan baik hati. Kenapa hatinya menjadi sombong dan tidak mengakui aku sebagai ibunya. Ya Allah jika dia memang bukan anakku. Mohon maafkanlah dia ya Allah. Tapi. Tapi jika dia memang Malin kundang anakku. Maka hukumlah dia atas segala perbuatannya yang durhaka ini ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Gilat menyambar-nyambar. Badai semakin kuat. Dan kapal besar pun terguling. Oh tidak. Tidak. Apa ini? Kenapa menjadi seperti ini? Malin. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Malin anakku. Tidak. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar. Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang bersungkur seperti bersujud. Tidak. Malin. Malin. Malin anakku. Aku menyiasat. Tidak mengakuimu sebagai ibu. Bundo. Bundo. Malin anakku. Akhirnya malin pun berubah menjadi batu. Masya Allah. Terutup sekali ya teman-teman ya. Terutup sekali ya teman-teman ya. Cia Allah. Terutup sekali. Nah. Adi. Adi. Tidak tanya tentang apa ya? Adi ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu gak? Terutup sekali ya. Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Tentang kisahnya tuh. Wah Haki. Tahu ya Haki. Haki boleh di unmute. Haki. Coba Haki. Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Ya. Bu Yonek. Nekasi. Tahu sedikit ya. Nah. Di itu. Tahu ya teman-teman. Tahu ya teman-teman. Tahu ya. Tahu ya. Tahu ya teman-teman. Tahu ya teman-teman. Tahu ya teman-teman ada yang tahu gak? Apa kasih yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua? Berbakti. 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 Orang tua. Hebat nih. Ya betul. Menghormati orang tua Orang tua, membantu orang tua Siapa yang sayang Siapa yang sayang Siapa yang sayang Alhamdulillah Semuanya teman-teman sayang ya Kepada orang tuanya ya Khususnya Kepada ibu nih teman-teman Karena surganya seorang anak itu Ada di telapak kaki ibu tuh Ada hadisnya Ada yang tahu gak hadisnya Ada yang tahu hadisnya Wah ayo tau Nah kalau yang tahu yuk Kita baca sama-sama ya Yuk hadisnya Aljanatu Tata Alkodamil Mbahat Artinya Surga itu Berada Di telapak Kaki ibu Wah Iya Jadi teman-teman Tidak boleh ya Berkata kasar Kepada kedua orang tua Harus membantu ayah dan bunda Di rumah Seperti itu Dan juga teman-teman Siapa yang selalu Mendoakan Kedua orang tuanya Semuanya teman-teman selalu Mendoakan Kedua orang tua ya Oke Semuanya suka Mendoakan Sekarang Kita baca doanya Sama-sama Sama-sama yuk Sama-sama yuk Doa untuk kedua orang tua Kita anggap tangannya Sama-sama yuk Dua orang tua Dan juga teman-teman sesuai Sama-sama yuk Angin 시작 Dari Dasar Ayang Di Ku menyayangilah mereka seperti mereka menyayangiku, diwaku kecil, amin. Semuanya pintar. Jadi teman-teman, setiap selesai semula, jangan lupa doakan ke dua orang, diwaku kecil. Oke, sekarang siapa yang masih semangat? Semuanya masih semangat. Sekarang ada lagi keseruan yang akan ibu guru bagikan. Kedua ke apa ya? Oke, nah sebelum Bu Yoni kasih tahu keseruan yang kedua apa, kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Oke, Bu Kingkin dan Bu Zahidah akan memimpin teman-teman bernyanyi. Halo, baik teman-teman. Oke. Bu Zahidah, kita ajak teman-teman bernyanyi yuk sebentar yuk. Tetapi nih, Bu Kingkin mau minta tolong teman-teman, boleh aktifkan mikrofonnya dulu. Dibuka semua ya, Bu Zahidah ya. Supaya suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara-suara. Sudah dibuka semuanya, mikrofonnya boleh dibuka teman-teman. Nah, kita bisa ingin ya? Nah, yang pertama kita mau nyanyi lagu tentang apa ya, Bu? Tentang... 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 Ayah, ibu, dan keluarga. Tentang... Ada angkanya juga nanti. Satu, dua, tiga. Pokoknya. Pasti teman-teman sudah tahu nih lagunya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tentang... Tentang... Lagunya seperti ini. Satu, 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 satu. Ada yang sudah tahu. Oke ya, jadi sudah tahu. Oke ya. Kita nyanyi sama-sama pelan-pelan dulu kali, Bu Zahidah ya. Jadi yang belum bisa, bisa mengikuti yang sudah bisa supaya tambah pintar nyanyinya. Oke. Satu, dua, tiga. Aku, 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 aku. Tidak, dua, dua, tiga, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bu Yumi punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi terjadi apa? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 burung ya teman-teman ada yang tahu burung 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 ya betul bahasa inggrisnya burung sekarang kita buat sama-sama deh yuk kita buat sama-sama pertama angkat tangan teman-teman yang sebelah kanan angkat tangan kanannya jadi mohon maaf ayah dan juga bunda mohon bantu aja ya untuk memegang senter maka anda akan membuat bayangan oke mohon bantuannya ayah dan juga bunda oke nah angkat tangan kanannya yuk ya angkat tangan kanannya seperti ini seperti ini ya nah kemudian angkat tangan kirinya hap akan silang seperti ini jadi seperti ini ya teman-teman ya kemudian jempolnya kita gabungkan hap siapa yang sudah berhasil siapa yang sudah berhasil mau buat oke hebat nah sekarang coba lihat ini burungnya hingga dipolo burungnya buat lagi yang baru burungnya hingga dipolo angkat tangan teman-teman yang sebelah kanan angkat tangan sebelah kanannya yuk kemudian kita tekuk tiga jari nih seperti ini kemudian kita tekuk lagi jadi seperti ini tutorial nah seperti ini sudah tangannya seperti ini oke sekarang kita hadapkan kebayangan nah kita hadapkan kebayangan yeay sekarang kita buat pohonnya nah tangan nah nah iya jadi deh wah ayah pintar sudah berhasil membuat burungnya semangat teman-teman yang lain oke good job oke sekarang Bu Yunif punya bentuk lain lagi ini coba teman-teman tebak ya ini adalah spider spider itu apa sih iya benar yang menempel iya kalau bahasa indonesianya apa sih spider babal babal betul babal babal oke sekarang kita sama-sama yuk spider sekarang kita angkatan kita angkatan seperti ini duanya kedua tangan kita angkat nah kemudian kita balik kita silang lagi seperti ini nah kita silang seperti ini kemudian jempolnya kita ketik ke dalam nah sekarang kita mengangkat jari kita jadi spidernya ayo siapa yang sudah berhasil membuat spidernya oh Malin sudah berhasil membuat spidernya hebat siapa lagi sudah berhasil membuat spider wah hebat teman-teman semuanya oke good job nah tadi sudah berapa sih sudah berapa bentuk kita buat burung yang terbang kemudian burungnya hingga di poson penguruan kita buat supaya berapa sudah berapa saya masih ada lagi loh masih ada ya teman-teman ya berapa 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 kami mendekati ya mendekati semuanya kambing apa semuanya kambing yang B oke oke sekarang kita buat sama-sama ya dokternya ya kita angkat tangan kita seperti ini nah jari kelingkingnya diturunkan ke bawah ya nah teman-teman mana jarinya turunkan ke bawah seperti ini kemudian kita angkat jari jempolnya kita angkat tangan kanannya kita taruh di sini angkat lagi jari jempolnya oke yeay maling bisa hebat dan apa lagi teman-teman kita yang berhadir membuat domba oke sekarang nih coba tebak lagi teman-teman apa sih apa sih apa sih ini ini kok mirip kayak manusia ada yang tau ini apa rusa 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 Ayo kita sama-sama buat terusannya ya. Ini hampir sama seperti yang tadi. Seperti domba. Kita angkat tangan kanannya. Seperti ini. Tapi jempolnya tidak usah diangkat seperti tadi. Nah. Dan ini ditekuk ke bawah. Terusnya. Setelah itu kita angkat tangan kanannya. Seperti posisi ketika kita tangannya mau berdoa. Nah dibuka. Tangannya hampir seperti ini ya teman-teman. Dibuka seperti ini. Oke. Nah. Siapa yang berhasil? Alia. Alia. Sudah membuat laba-laba. Mau buat laba. Mau buat laba. Satu lagi deh. Apa nih? Ada yang tahu? Wek-wek-wek-wek-wek. Dembek. Wek-wek-wek. Iya. Nah sekarang kita buat bebeknya sama-sama ya. Kita angkat tangan kanannya. Kita teguk nih tiga jari yang seperti ini. Kita teguk jari jempol, jari tunjuk, dan jari tengahnya kita teguk seperti ini. Sudah. Kemudian kita taruh di sinarnya nih. Sinar cahayanya. Kemudian kita gerak-gerakan. Jari telinga. Wek-wek-wek-wek-wek-wek. Wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek. Siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Iya yang berhasil. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sudah bisa. Good job. Ini doang ya. Ini jalan. Hebat. Oke, siapa lagi? Semangat. Muhammad Ravidan. Wah, Ravidan. Semangat, Ravidan. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya, Bebek? Jawa. Jawa. Oke, good job. Lintar. Lintar. Yang pertama, bentuk burung terbang. Kemudian burungnya tinggal diponggol. Kemudian. Spider. Berarti sudah kita yang ketiga, Spider. Kemudian yang keempat. Apa nih? Yang kelima, kita buat. Susa. Dan yang terakhir tadi, kita buat. Bebek. 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 Betul. Sudah enam bentuk. Kita buat saya. Bebek. Nah, ada yang mau coba enggak? Siapa tahu teman-teman mau menyanyi bentuk lain. Kasih tahu ke guru nih bentuk bayangan lain yang teman-teman tahu. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo, siapa ya? Oh, Ataleta. Oke, coba Ataleta. Ataleta mau bentuk apa? Ataleta buat apa tuh? Bayangan apa tuh? Apa tuh bayangan kemana? Apa itu? Kelinci. Oh, kelinci. Kelinci. Bu guru. Oh, emang. Buat kelinci. Coba ajarin dong teman-temannya. Gimana sih caranya buat kelinci? Coba gimana? Ataleta kasih tahu caranya buat kelinci itu gimana. Oh, gini. Oh, gini ya. Wah, kelinci, kelinci. Seperti ini. Oke, Bu Yuni bisa dong. Bu Yuni bisa nih menirukan Ataleta. Terima kasih lah itu mudah. Tuh, dong. Terima kasih Ataleta. Siapa lagi nih? Satu kali lagi. Siapa nih teman-teman yang berani selain Ataleta? Semua pasti berani. Semuanya teman-teman hebat. Yuk, tidak usah malu. Malu. Siapa nih? Rizkyano. Rizkyano mau coba? Ya, oke. Mau coba bentuk apa? Apa? Bentuk apa tuh? Kasih tahu teman-teman. Ya, oke. Zombie. Zombie. Apa? Apa? Bentuk apa? Zombie. Zombie. Rizkyano bisa buat zombie. Iya, mau coba sekali lagi. Ini. Ini, sekali lagi. Oke, Nao. Mau coba, Nao? Nao mau coba? Atau Malin? Malin mau coba enggak, Malin? Ya, Pak. Oke, Malin teman-teman. Kak, Kak. Kamu mau bentuk apa? Sini, sini. Zombie, bukan zombie. Lagi ada yang disini. Oke, coba tebak itu. Buat apa ya? Ini. Oh, ya. Kita tahu. Apa? Apa ya? Ada yang tahu enggak? teman-teman, semuanya pimpat sekali. Hebat. Terima kasih, Malin. Aku juga bisa, Benih. Mau ini maling kundang? Bisa. Ayo, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya si? Apa? Apa? Oke, terima kasih banyak, Malin kundang. Tidak, bisa berubah-rubah. Oke, boleh deh, satu lagi deh. Tidak ada yang punya satu lagi. Serigala. Nah, ini udah pametin. Tidak ada yang punya satu lagi. Serigala. 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 Nggak, Ibu udah. Serigala. Betul enggak? Ayo, siapa yang tahu? Serigala. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Oke, deh. Wah, siapa yang masih semangat? Sayang. Sayang. Wah. Gugung. Hebat. Siapa yang senang hari ini? Senang. Sayang. Senang semuanya. Wah, asya Allah. Alhamdulillah semuanya teman-teman senang malam hari ini. Yeay. Oke. Nah, tapi kita sudah harus berpisah nih, teman-teman. Kenapa, Bundu? Iya, Bundu. Semoga kita bisa. Waktu, Bundu. Masih kangen sama teman-teman semuanya. Tapi waktu kita sudah habis. Amin. Teman-teman, kalau kita sudah selesai kegiatannya, kita baca hamdallah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillah. 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 Kemudian kita. Ya. Baca surat Al-Asr. Al-Asr. Alhamdulillah. Satu lagi Doa penutup Alhamdulillah Ya Allah Bu Yuni mengucapkan Teman-teman semuanya Karena semua teman-teman Terbiasa malam hari ini Selamat beristirahat untuk teman-teman Dan Bu Yuni juga mengucapkan terima kasih Untuk Ayah dan juga Bunda Yang sudah menemani Ananda malam hari ini Dan ada sedikit info untuk Ayah dan juga Bunda Untuk Ayah dan juga Bunda Yang ingin mengajak Ananda Untuk bergabung Bisa menghubungi Atau melakukan pendapatan Ke nomor admin Seperti ini Nah Ayah dan juga Bunda Juga bisa datang ke sekolah TK Sinan Kalau ada yang menggunakan TK Sinan Nah Tidak Lihat keseruan Apa saja sih Yang sudah ibu guru lakukan selama ini Di sekolah Bisa melihatnya di Sosial media TK Sinan Jadi teman-teman Jangan lupa untuk follow ya Facebook Instagram Dan Youtube-nya KBTK Islam Sinan Sosial Seperti itu Yeay Bu guru Mohon no'af ya teman-teman Apabila Selama kegiatan malam hari ini Banyak kekurangan Nah mohon no'af ya teman-teman Dan juga Ayah dan juga Bunda Baik sekali lagi Terima kasih banyak semuanya Terima kasih Terima kasih Semuanya Jangan lupa Jangan lupa Selamat pagi Marahmatullahi wabarakatuh Inilah 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 Sampai Berkuala InsyaAllah Inilah 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 Episode найволah Kita bersisah Karena Allah Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Jangan lupa di acara berikutnya Dan jangan lupa Dan jangan lupa Sikat gigi dulu ya Terima kasih semuanya